Tema yang akan diangkat setiap harinya ini adalah masih berhubungan dengan keimanan. Dan yang kali ini di episode pertama kita akan bahas mengenai satu kalimat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama dikatakan, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi orang-orang yang bertakwa, siapa mereka? Orang yang percaya terhadap yang goib. Goib ini sendiri kan kalau kita yakini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Bahkan panca indera kita itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Pertanyaannya, seberapa si batasannya, terus juga bagaimana cara memaknai. Karena kalau bicara yang goib, setan juga goib, jin goib. Yang mana yang harus kita imani? Baik, untuk itu waktu dan kesempatannya, mohon pencerahannya Bu ya, silahkan. Bicara yang goib, itu harus ada rambunya. Kalau tidak akan menjadi perbincangan yang liar. Sehingga kalau sudah liar, sesuatu yang tidak ada menjadi diakini itu ada. Maka goib ini penting. Dan belajar beriman kepada yang goib ini sebenarnya tahapan kedua di dalam belajar akidah. Pertama adalah, tentunya ini dalam lingkup kaum muslimin. Dan orang yang punya, yang selain kaum muslimin, mereka juga punya keyakinan kepada yang goib tentunya dengan rambu-rambu mereka. Dengan aturan mereka. Kita sebagai umat muslim punya keyakinan. Yaitu beriman kepada yang goib. Bil-ghaib tadi disebutkan yang goib. Nah, beriman kepada yang goib ini sebenarnya tahapan kedua. Setelah kita beriman kepada Allah, kita sebenarnya ini silsilah akidah sebetulnya. Akidah mengenal Allah dan Nabi Muhammad. Allah dan Nabi. Setelah itu kan ada wahyu. Nah, beriman kepada yang goib itu beriman kepada sesuatu yang kita tidak melihatnya. Kita tidak pernah mendengar suaranya. Akan tetapi kita dengar beritanya. Nah, berita yang lalu atau berita yang akan datang itu goib. Tentang penciptaan Nabi Adam kita tidak pernah melihat. Akan tetapi ada berita disebutkan. Nah, berarti yang perlu kita fokus, kita fahami dan kita belajar adalah sumber berita. Kalau berita dari orang yang bohong, tidak akan bisa menjadi berita nyata. Harus berita yang benar. Makanya kami sampaikan ini adalah setelah kita belajar kenal Allah. Dan Nabi Muhammad kemudian nurunkan wahyu Al-Quran. Dan Nabi Muhammad la yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad pun juga wahyu. Maka bicara yang goib atau sering disebut dengan istilah sam'nyat. Karena beritanya dari yang kita dengar dari Rasulullah melalui Al-Quran atau hadis Nabi. Maka dari sinilah tentang yang goib itu kita ambil. Selain itu tidak ada. Tidak boleh kita cerita hal yang goib dari sana berita tanpa dari sini. Dan dari Al-Quran pun, berita yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Berita tentang yang kita tidak bisa melihatnya langsung. Contoh tentang kejadian nanti di akhirat. Adanya padang mahsyar. Adanya jembatan syuratul mustaqim. Adanya timbangan dan setelah surga neraka. Kita dengar berita. Kita belum melihatnya. Dan semoga nanti melihat semuanya. Surga. Kita masuk surga. Maka dari mana kita bisa yakin ini? Yakin dari siapa yang membawa berita. Ini sebenarnya biasa. Akal siapapun bisa memahami makna ini. Jadi, kalau kita percaya kepada seseorang, omongannya akan jadi sebuah keyakinan. Kalau orang mengatakan, aku tidak bisa percaya hanya berita begitu. Dia telah rusak di dalam memahaminya. Kenapa kita pergi ke dokter lalu kita beli resep? Membeli resep. Karena kita yakin dokter itu adalah bisa kita percaya dalam hal ini. Dia telah mengediagnosa penyakit kita. Lalu kita pergi ke dokter. Sederhana. Dokter. Sementara ini dari Allah Jalla Jalaluh. Dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini sebetulnya. Jadi, kalau pembangunan iman yang pertama belum dibangun. Maka berbicara tentang Yoko'im tidak ada artinya. Karena dia akan mengatakan. Kenapa ada disebutkan? Apa ini? Sebenarnya kata apa ini? Tidak perlu lagi. Kenapa? Kamu percaya dengan Allah? Ya. Koran wahyu dari Allah? Ya. Pasti benar dari Allah? Ya. Dan Koran bunyi begini. Tidak akan bantah lagi. Karena sudah dibangun dari keyakinan yang pertama tadi. Seperti itu. Nah sekarang perlu ada rambu-rambu. Dari yang kita yakini ini. Dari yang kita yakini ada yang kita tidak boleh berbeda pendapat. Maka ada rambu-rambu namanya usulul aqidati. Usulul aqidati siapapun tidak boleh berbeda. Kalau berbeda tidak dianggap dari lingkungan kaum muslimin. Contoh apa? Ya. Maka ada rambunya. Contoh tentang adanya Tuhan Allah yang mahat tunggal. Disebutkan dalam Al-Quran. Dengan jelas Al-Quran yang berbicara. Dengan jelas. Tidak mengandung makna ganda. Kalau sudah kuluhu Allah wa ahad. Maka yang berbeda. Belum masuk wilayah iman. Maka disitu kita hadirkan dalam kitab samiat ini. Mungkin semoga bisa memiliki semuanya. Ini lebih luas tentunya yang kami hadirkan hanya ringkasan. Jadi ada rambu-rambu memahami. Yaitu namanya. Ada dalil. Dalil itu ada yang namanya quti. Pasti benar. Dan dalil pasti benar namanya quti ul-wurud. Itu ada dalam Al-Quran saja. Dan juga hadis mutawatir. Nah yang quti ul-wurud ini yang pasti benar datangnya. Pun belum tentu quti ul-dalalah. Belum tentu pasti maknanya. Artinya apa? Bisa punya makna dua, tiga, dan seterusnya. Maka yang tidak boleh berbeda pendapat adalah yang quti ul-wurudi. Pasti benar dari Al-Quran atau hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah. Hadis yang pasti benar. Tidak semua hadis mutawatir. Hadis mutawatir sedikit saja. Riwayat dari hadis mutawatir. Arti dari Al-Quran. Kemudian maknanya tidak ada yang berbeda pendapat. Dari orang yang ngerti bahasa Arab. Maka dalam hal ini tidak boleh ada yang berbeda pendapat. Contoh adanya sirot. Tidak boleh berbeda pendapat. Cuma gede kecilnya ini berbeda. Karena dari hadis yang belum. Yang tidak quti ul-wurudi. Dan juga kadang tidak quti ul-dalalati. Mungkin rambu-rambunya gambarnya semacam ini. Maka insya Allah sepanjang berjalan nanti kita akan melalui itu semuanya. Ada yang nanti. Yang quti ul-dalalati. Dan dalalannya ul-dhani. Adalah bisa saja Al-Quran. Cuma mengandung dua makna. Sehingga ada orang mengambil A. Yang satu mengambil B. Bisa berbeda pendapat. Tidak boleh saling mengkafirkan. Jadi ini rambu-rambunya. Nanti semua ada di kitab ini. Nanti insya Allah. Yang akan kami hadirkan di kitab ini adalah. Yaitu untuk mempraktekkan. Dari rambu-rambu tersebut. Mana yang pasti benar dari Allah. Kemudian maknanya tidak ada berbeda pendapat. Maka orang tidak boleh berbeda dalam hal ini. Dan juga dalam hadis Nabi pun demikian. Hadis mutawatir. Yang quti ul-wurudi. Dan quti ul-dalalati. Orang tidak boleh berbeda pendapat. Selebih itu adalah orang. Boleh berbeda pendapat. Insya Allah. Nanti dalam perjalanan kita akan menemui itu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.